Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya lihat selibaran video-video di media sosial tentang klien saya Paulina Dadek dan Tiara Marlen masih menjadi bahan hujatan sebagian kecil netizen Alhamdulillah ada juga yang membela mereka tapi ada beberapa orang yang berniat sungguh-sungguh ingin menjarahkan mereka namun gagal lagi, gagal lagi dan gagal lagi kalau saya mengutip dalam satu lagu lama nyanyinya begini gagal dan gagal lagi perjuangan ini jadi kamu buktikan LP kamu itu bisa terbit karena kamu udah ultimatif orang saya pengen lihat kecanggihan dan kehebatan kamu juga ayo dong buat laporan, bisa gak? kasih tau ya sebelum saya buat laporan hampir semua perkara saya saya udah korenasi sama ahli kalau ahli bilang masuk baru saya buat LP apalagi ini soal ITE jadi kamu jangan salah paham apa yang saya lakukan itu sudah saya confirm sama ahli dan ahli bilang masuk unsurnya makanya saya buat LP oke stay tune makanya udah ya ini beda bos ini beda bos ini beda ini soal harga diri dan ini saya gitu loh yang jadi korbannya tentu klien saya aja saya maksimalkan semua sampai naik penyidikan apalagi saya bos ya insyaallah mudah-mudahan tidak mendahului putusan penyidik ya namun insyaallah saya akan maksimalkan semuanya ya saya jalani prosesnya mudah-mudahan saya dan dua orang saksi segera diperiksa ya dan kemudian halo selamat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selain berita setanah air yang terus aja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Firdaus Oyobo menyindir kecerdasan dari berwansa MSH ya Firdaus Oyobo membanggakan bahwa sampai saat ini Tiara Marlin belum terkena baju oran masih menjadi saksi dan belum meningkat sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nambah baik yang sudah dilaporkan oleh Emma Waroka dan juga oleh Haji Faisal melalui pengacara mereka masing-masing yaitu Rasman Arif Nasution dan juga Sandi Arifin karena itulah Firdaus Oyobo Jumawa bahwa tidak ada yang bisa memenjarakan kliennya dan karena itulah dalam video TikToknya dia pun menantang Dr. Rasman Nasution salam hormat untuk Dr. Rasman Nasution apa kabarnya hari ini sampai dengan hari yang akan datang mana baju orangnya begitu seakan-akan dia menantang Dr. Rasman Nasution namun hal ini pun akhirnya dijawab oleh Mirwansah MSH dengan ultimatum juga mana yang cerdas kalau kamu dapat membuat laporan saja laporannya bisa terbit maka diajungi jempol kalau tidak maka kamu cuma bisa baca doang begitu kata Mirwansah jadi kalau orang-orang lama pasti tahu lagu itu ya jadi mulai dari kalau perang itu sudah mulai dari mortir biasa rudal rudal nuklir sekalian atom sudah dituruni semua sama mereka tapi gagal lagi gagal lagi itu yang saya bilang tadi semua ini karena lagi-lagi tingkat kecerdasan kalau menurut saya tingkat kecerdasan seseorang gimana caranya dia meramu satu permasalahan jadi untuk lawyer khususnya lawyer lawyer-lawyer yang bisa dibilang hebat itu adalah lawyer-lawyer yang gimana mereka membantu kliennya mendampingi kliennya yang sudah jelas-jelas dibully oleh orang se-Indonesia dan dilaporkan oleh orang-orang yang kesal dengan mereka digampingi dengan pengacara-pengacara yang hebat tapi gagal itu peran serta lawyer-nya yang perlu diacung jempol bukan lawyer yang dari pihak yang didukung oleh netizen justru lawyer-lawyer yang diserang oleh netizen inilah yang bisa mempertahankan hak hukum dari kliennya itu yang perlu diacungan jempol kalau lawyer-lawyer yang didukung oleh netizen gak ada tantangannya jadi disini perlu saya garisbawahi bahwa tiga klien saya puput Sudrajat yang dikeluarkan memakai baju orang sejak awal ketika beliau masih bersanding dengan pak dodi Sudrajat lalu klien saya yang kedua Tiara Marlen nah yang terakhir ini Paulina Dadek atau Paulina Hutauruk fitoku ini semuanya yang menyerang mereka belum ada buktinya baru waro-waro waro-waro kalau menurut saya baru waro-waro dan perlu tingkat jenius yang tinggi tingkat intelektual kejeniusan IQ yang tinggi baru bisa menyerang mereka karena disini kami selaku kuasa hukum juga gak mungkin membiarkan mereka teraniaya hanya karena laporan-laporan yang kami anggap kurang begitu berbobot oke terima kasih banyak sukses bravo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya baru melihat video pernyataan pengacara PD yang bicara tentang kejeniusan dan intelektualitas Anda tidak perlu mengajari ikan berenang kata melompat udah khatam sama saya Anda ikuti saja wait and see saja karena kali ini berbeda bos sebelum saya membuat laporan polisi bukan hanya terhadap klien Anda tapi hampir semua perkara saya sebelum saya membuat laporan polisi saya sudah koordinasi dengan ahli ketika ahli confirm mengatakan terpenuhi unsur baru saya proses LP nya sehingga apa yang saya lakukan hari ini sudah melalui proses pertimbangan yang sangat matang sehingga saya berharap agar kemudian proses penyelidikan bisa dilakukan secepat mungkin sehingga saya bisa segera diambil keterangannya begitu pun dengan saksi-saksi dua orang saksi setelah itu PD sebagai terlapor dan kemudian pemeriksaan ahli dan kemudian gelar perkara disitulah konstelasi yang sebenarnya dan mudah-mudahan insyaallah ikhtiar ini untuk menyelamatkan harkat dan martabat saya harga diri saya sebagai advokat kalau saya dikatakan karang-karang artinya saya dalam menyampaikan sesuatu itu dibuat-buat dikarang-karang tidak yang sebenarnya dengan kata lain bisa saja berbohong dan seterusnya seterusnya sementara saya sebagai pribadi tentu menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat saya dan juga sebagai advokat profesi officium nobile yang mulia tidak mungkin saya mengkarang-karang karena itu adalah tuduhan yang sangat keji dan tuduhan yang sangat tidak berdasar oleh karena itu the process of law yang hari ini saya lakukan akan membuka tabir dan fakta-fakta nantinya akan terungkap semuanya dan mudah-mudahan ada kepastian hukum dan sesegera mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa ditingkatkan kepenyidikan dan oleh karena itu ikuti terus semoga perkara ini berjalan dengan lancar bila itu topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.